Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga desa Sukawadi Apa kabar? Udah lama nih gak nonggok? Biasanya Mas Ruli Mbak Devi Atau Mas Colek gitu ya Kembali lagi bersama saya Mr. Popo Tayang buat ada tamu ya Ada tamu spesial yang datang Ke channel kita Do you see what I see? Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Rizal Iwan Penulis dari 6 buku Creepy Case Club Wah ini nanti kita bahas ini ya Kita sapa aja langsung Mas Iwan Apa kabar Mas Iwan? Mas Rizal Mas Rizal Namanya dua nama depan nih Dua nama depan ya Emang suka banyak yang bingung sih Aku punya temen dua-duanya namanya Rizal Ada Rizal beberapa Iwan ada beberapa Jadi ketukar-tukar terus Banyak kok emang Yang manggil aku Iwan juga banyak Tapi Rizal sih biasanya Mas Rizal ya Halo Mr. Popo Selamat siang Selamat sore Selamat malam Halo warga desa Sukaudi Terima kasih loh udah dateng Jadi ceritanya gini Suatu malam Berapa hampir satu bulan lalu Kalau gak salah Tiba-tiba ada paket Kayaknya saya gak pernah beli paket gitu Terus kok tau alamatnya Namanya bener Terus ada tulisan Do You See What I See Terus kok tau Ada yang ngirimin Do You See What I See Terus begitu dibuka Datenglah dua buku ini Terus kayaknya Mas Rizal Iwan Kayaknya gak pernah ngobrol Gak pernah Ada chat sama sekali Terus Datenglah buku ini ya Creepy Grace Club Yang kasus hantu panggung Sama kasus nyanyian berhantu Buku ke satu dan buku ke enam Buku ke satu dan ke enam Ternyata ini Yang awal dan akhir sampai saat ini Karena mau nulis lagi katanya Terus Akhirnya Begitu aku buka Karena gambarnya ini menarik Jadi gambarnya Ilustrasinya tuh anak-anak banget Kartun gitu kan Langsung diambil sama anakku Dibaca pula hari itu juga Dan selesai Terus dia bilang Pak Mau dong Lagi yang seri yang lainnya Gitu awalnya Terus Wih papa belum terima kasih loh Ini siapa yang kirim Kok tau ke rumah Terus akhirnya Di alamat itunya ada Nama Ada nomor telepon Saya gak tau itu nomornya Mas Rizal atau bukan Terus Aku minta tolong mbak Tolong dong ucapin terima kasih Aku belum sempat review Terus aku bilang Kalau udah ada jawaban Aku pengen Ngobrol nih sama Mas Rizal Ya karena Namanya Rizal disini kan Karena kan Awalnya gitu Sampai akhirnya Beberapa hari lalu Ternyata Manajerku yang bilang Mas kemarin ada yang kirim Udah telat kali Udah sebulan yang lalu Akhirnya kejadian juga Mas Rizal main Terima kasih bukunya Terima kasih sudah diundang loh Terima kasih udah Mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol Dan kita pengen ngobrolin Masalah buku nih Ini jarang sekali Duyusi Wataisi Emang juga punya buku ya Ada juga Tapi Aku punya loh Ternyata beliau juga Mas Rizal juga udah punya buku ya Udah bahasa juga Dan yang menariknya Aku pengen ngundang Karena Pertama Ini buku Tentang cerita serem Yang kedua Yang kedua ternyata Ini Terbitan dari Kido juga ya Kido ini Spesialis Penerbit Kido Penerbit Kido ini Spesialis buku anak Betul Jadi dia itu divisi Buku anak-anak Dari Kepustakaan Populer Gramedia Penerbit KPG Jadi dia Imprintnya Penerbit KPG Boleh diceritain sedikit gak sih Mas Mas Rizal ini Mungkin ada yang belum kenal juga Terus kok Bisa nulis Buku horor Dan anak Sedikit latar belakangnya Sebenernya ini aku agak Kecebur sih Sebetulnya Awalnya itu Jadi Sebetulnya mungkin Buat yang Buat sedikit latar belakang Gitu ya Buat teman-teman Jadi aku tuh Dulu sempet lama banget Ada di industri Advertising Periklanan Sebagai copywriter Jadi nulis-nulis juga lah Gitu Kerjanya kan Nah terus Beberapa tahun lalu Itu aku memutuskan Untuk Freelance Untuk bekerja lepas aja Gitu Nah jadi aku punya banyak Waktu luang kan Gitu Dan kebetulan Waktu itu aku juga Sudah menulis Beberapa buku sebetulnya Beberapa buku antologi Bareng-bareng penulis-penulis Horor juga? Enggak sih Dan bukan anak-anak juga Gitu Jadi buku Bukan horor Bukan buku horor Buku anak-anak Tapi Kenapa Akhirnya bisa kecebur ke situ Karena salah satu editor Dari proyek-proyek Bukuku yang dulu itu Sempat ada proyek Untuk menulis Dan temanya horor Gitu Penerbitnya dia Dan waktu itu Mengundang beberapa penulis Untuk berpartisipasi Gitu Jadi ya disitulah Gitu Nah tapi Waktu itu sebetulnya Aku gak merencanakan Untuk jadi seri Jadi cuman satu buku aja Untuk ikutan proyek ini aja Gitu Tapi kemudian proyek itu Gak jadi jalan Proyek itu gak jadi jalan Berhenti di tengah jalan Terus aku Aduh ini naskah Aku udah punya naskah Aku gimana ini Aku kemana ini Gitu Akhirnya aku tawarkan lah Ke penerbit lain lah Gitu Nyangkut nih Di penerbit Gido Dan kemudian Waktu itu Editornya dari penerbit Gido Menerima Dan disertai tantangan Mas ini Mau gak Dijadiin seri Sendiri Gitu Karena penerbit Karena penerbit Waktu itu Kenapa aku Kirim ke penerbit Gido Karena mereka tuh Memang punya seri Yang khusus untuk Cerita anak-anak yang Fantasi Gitu Jadi mungkin bisa nyangkut nih Siapa tau bisa nyangkut Horror disitu Gitu kan Jadi tadinya aku Untuk ikut ke seri itu Sebetulnya Jadi ingat Mungkin kalau teman-teman Ada yang di usia Saya Usia Usia kita Usia kita 30 30 Hampir 40 Aku udah lebih Dulu jaman-jaman itu Selalu nungguin Hari Kamis itu Majalah fantasi Pernah Pernah tau kan Majalah itu Majalah fantasi Bukan majalah misteri ya Aku kayaknya Generasi yang lebih tua lagi Mister Bukan intisa Jadi kalau dulu Jamanku Usiaku 39 saat ini Waktu jaman SD Ke SMP itu Nungguin selalu Hari Kamis Fantasi Di section Ada artikel Cerita horror Tapi ya Emang anak-anak Maksudnya Bukan Bukan horror yang kelai Kayak majalah misteri Gimana caranya kaya Majalah misteri Lu tau Ya itu Sama Eranya Baca buku Goosebumps Goosebumps itu Wah gila Dulu tuh Setiap kali keluar Yang baru Eral Stein Dia keluar Selalu nungguin Dan di rumah Sampai saat ini Masih ada Iya Banyak lagi kan Serinya Dan Dan anakku Kan kemarin sempat Beres-beres rumah Akhirnya Nemu Novel-novel pendek itu Nah Dia udah baca itu Anakku Makanya ketemu buku Creepy Case Club ini Dia kayak Seneng banget Bener-bener seneng Maka Tadi malam Aku bilang Mas Rizal Mau datang ke Ke The UC Ini malam ini Terus dia pengen ikut Tapi kan dia sekolah Jadi gak bisa Nah boleh-boleh ceritain Dikit dong mas Nama Creepy Case Club ini Muncul Terus kemudian Ini Jadi ini buku anak Yang bercerita tentang Petualangan juga ya Sebenernya gitu ya Teman-teman sekolah Menghadapi kasus-kasus serem Iya Awalnya gimana Apa Apa emang Wah kepikiran Ada cerita horror Yang akhirnya relate Sama ceritanya Dan akhirnya Jadi enam buku ini Atau gimana Dan nama ini muncul Dari mana Nah sebetulnya tadi Kalau Mr. Popo Nyebut Goosebumps Itu emang itu Salah satu inspirasinya sih Untuk buku ini gitu Karena dulu Kaktu aku tumbuh itu kan Aku baca buku-buku Seperti itu juga Goosebumps Lima Sekawan kan Inet Blyton Trio Detektif Iya Nah Aku tuh selalu suka Buku-buku itu Terutama Lima Sekawan Trio Detektif Saptasiaga gitu-gitu Aku selalu suka Karena judul-judulnya tuh serem kan Judul-judulnya tuh Petualangan di pulau seram gitu Atau misteri hantu tertawa gitu Tapi setiap aku baca buku itu Aku tertarik sama elemen horornya Tapi selalu di buku-buku itu kan Akhirnya terbukti Kalau ternyata Itu bukan hantu beneran Dipecahkan gitu ya Dipecahkan Bahwa ada dalang tuh Di balik itu kan Scooby-Doo banget Kayak Scooby-Doo Termasuk aku salah satu Penggemar Scooby-Doo juga Nonton seri kartunnya tuh Waktu itu itu kan Karena aku seneng tuh Karena ada Oh ada hantu-hantu muncul-muncul Tapi ternyata Selalu itu orang Ternyata dalangnya gitu kan Nah aku selalu ngerasa Kecewa gitu Sebenernya bukan kecewa sih Sebetulnya lebih Lebih kecele aja Kalau udah horror ya Horror sekalian gitu ya Jangan dipecahkan gitu Nah itu sih Jadi kayak Waktu kecil tuh Aku selalu yang Udah seru-serunya nih Terus tiba-tiba Ya langsung turun lagi nih Ternyata diorang Padahal aku udah seneng banget tuh Ada penampakan ini Ada hantu ini Hantu itu gitu Nah akhirnya itulah Ketika aku dapet kesempatan Untuk menulis buku anak Akhirnya aku pengen Membuat sebuah tribute gitu ya Untuk buku-buku ini Untuk lima sekawan Untuk trio detektif Tapi gimana Apa yang terjadi Kalau misalnya itu Hantunya ternyata Betulan hantu Sebetulnya kayak Gus Bams juga Cuman Gus Bams itu kan Kayaknya hantunya Barat sekali ya Gitu ya Tiba-tiba ada yang Monster Monster gitu kan Yang bentuknya aneh-aneh Bentuknya Apa Cair-cair gitu-gitu kan Kayaknya aku Kalau baca Gus Bams itu Aku seneng Tapi aku gak Gak serem Gitu loh Gak ampeksin Kedalam gitu takutnya Oke Aku lebih takut Dengar cerita-cerita Dari sekitarku gitu Dari orang-orang di sekitarku Waktu aku kecil gitu kan Ketika Tentang tahayul ini Tentang ada yang Lihat ini Ada yang Penampakan ini gitu Ya akhirnya aku memutuskan Untuk Yaudah semua elemen itu Aku campur sehari aja Muncul nama Creepy Case Club Itu gimana awalnya Kan Awalnya kan emang gak pengen Bikin seri Tapi tiba semua serinya Judulnya ini Ya Gimana itu Munculnya itu karena Itu karena tadinya Dari buku Tunggal Akhirnya mau dijadikan seri Kan kita harus punya Nama kan Benerah Kayak lima sekawan gitu Nyari-nyari nama Waktu itu tuh Susah banget Kayaknya semua udah dipake Gitu Mereka tuh kan Anak-anak ini kan Kayak semacam detektif Cilik lah gitu kan Menyelidik kasus-kasus gitu Ada tiga pula gitu Trio detektif sih Udah perfect banget Tapi masalahnya Udah ada gitu Udah ada buku judulnya Apa judul serinya Trio detektif gitu Yaudah akhirnya nyari-nyari Akhirnya Salah satu nama yang Menjadi opsi Waktu itu ini sih Gimana kalau Club gitu Club Pemburu hantu Pemburu hantu Gak ada juga Memecahkan Gak maksudnya Lebih ke Memecahkan gitu Iya tadinya tuh malah Sempat kepikiran Tiga detektif hantu Tapi kan Takutnya ntar Jadi kayak mereka yang hantu Gitu Oke betul Jadi akhirnya yaudahlah gitu Akhirnya aku tuh selalu Dari dulu aku tuh selalu Kalau misalnya aku bercerita Tentang ngomongin cerita horor Film horor Satu kata yang selalu muncul tuh Yang aku selalu seneng tuh Adalah kata creepy gitu Karena Aku tuh seneng Itu tipe horor yang aku suka gitu Tipe horor yang aku suka Yang creepy Yang gak gori Yang gak Kaget-kaget aja gitu Tapi aku lebih seneng Kalau yang Gak berdarah-darah Gak Gak Kelenik Gitu Tapi Menyeramkan Tapi menyeramkan Menyeramkan itu juga kayak Bikin merinding aja Gitu Bikin Apa sih Kalau gitu Kayak Misalnya kita lagi gini Kok kayak ada yang liatin Ya itu kan kayak creepy gitu kan Gitu Dan aku tuh dulu selalu Kesusahan untuk menjelaskan Creepy itu Bahasa Indonesia nya apa ya Serem Ya Gak juga Kayak nuansenya beda gitu Ya udah akhirnya aku gimana ya Kalau creepy gitu Terus akhirnya ya Club karena Ya karena Si anak-anak ini kan kayak Ada clubnya lah gitu Dan aku juga seneng Pake kata club itu Jadi aku gak membatasi Jumlah Si anak ini Jumlah orangnya Memang mereka bertiga gitu Latar belakangnya sekolah ya Latar belakangnya sekolah Mereka bertiga Tapi gimana nanti Kalau tiba-tiba Tiba-tiba mungkin aja Ada anggota baru misalnya gitu Jadi kan Club itu lebih Inklusif Ya inklusif Lebih Merangkul lah gitu Siapa aja boleh Jadi anggota Terus kemudian Memasukkan pagar Anak-anak ini gimana Wah Itu PR juga sih Kan horror Horror karena emang Oke Di challenge ya tadinya Terus Nah ini kan ada Ada cerita Mungkin nanti boleh diceritain juga Ada latar belakang ceritanya Atau enggak Mungkin Bisa aja nih Dari pengalaman sebenarnya Gitu kan Terus pagar buat anak Nah ini kita ngomongin Pagernya dulu deh Iya Iya Kan kadang-kadang Kalau kita lihat ke toko buku lah ya Sering sekali kita lihat Buku-buku serem tuh Darah-dara Mukanya serem Gitu kan Tapi ini kan Nih lihat nih Kalau teman-teman nanti Saya posting juga nih Ada beberapa Bukunya Gambarnya tuh emang Anak-anak banget gitu Kan takutnya Buat disini ada yang mungkin Udah jadi orang tua juga Pengen 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 baca juga nih Tapi Pagernya apa ya Jangan-jangan ini serem banget Anakku jadi penakut Gimana Itu Itu menjadi PR Dari awal Dan sampai sekarang Terus-terus itu tetap menjadi PRku sih Gitu Karena selalu ada diskusi panjang gitu Sama penerbitkan Gimana Batasannya apa nih Gitu Karena ini gimana pun juga Kan kita menarget Anak-anak Karena tokoh utamanya Anak-anak Tapi horror gitu Itu Kata hantu Dan anak-anak itu Kadang-kadang tuh suka membuat orang tua Bertolak belakang ya Betul Udah gitu Terus kan ini buku Buku ini kan yang membelikan Nanti pasti orang tua dong Betul Jadi pasti mereka yang Yang akan memilihkan Bukan memilihkan Mungkin membelikan gitu Anaknya bisa aja memilih Tapi kan mereka gak bisa beli sendiri Mereka tetap butuh orang tua Untuk membelikan Jadi decision makernya itu Sebetulnya orang tua gitu kan Banyak sih orang tua yang Kadang-kadang yang Agak udah takut sendiri gitu Apa Khawatir duluan gitu Ketika melihat Kok ini ada hantu Hantunya beneran gak ya gitu Ntar aman gak untuk anakku gitu Bagarnya sih Sebetulnya gini aja Aku melihatnya gini Kita harus berhati-hati Supaya Gini Karena rasa takut itu kan Mr. Popo rasa takut itu Sesuatu yang asik ya Dan anak-anak itu kan suka sebetulnya Action Adventure gitu kan Curiosity juga Rasa ingin tahu gitu kan Untuk yang dipecahkan gitu Jadi sebetulnya Rasa takut itu adalah Pintu masuk yang cukup Cukup bagus untuk mereka Untuk mulai membaca cerita ini gitu Karena mereka ingin tahu Ini aduh kok takut ya Tapi juga ingin tahu nih Ini hantunya gimana sih gitu kan Jadi Nah Tapi memang Kita harus memikirkan Ya itu tadi sih Aku sih mikirnya Bagarnya itu adalah Gimana supaya kita Bisa menyediakan rasa takut itu Untuk hiburan Tapi juga gak akhirnya Membuat mereka menjadi trauma gitu Jadi Jadi kita harus hati-hati sekali Memunculkan Memunculkan kasusnya Memunculkan hantunya Itu gimana Yang tetap kid friendly lah gitu Termasuk tata bahasanya juga ya Penggunaan diksi-diksinya Cukup aman buat anak-anak kan ya Oh iya itu juga Itu menarik juga Mr. Poponi Karena waktu Pas di buku-buku awal Itu diskusi sama penerbit Itu kita sempat Diskusinya tuh Bener-bener sampai Kecil banget Sampai ke kata-kata terkecil Jadi misalnya gini Kata ini kira-kira aman gak ya mas Untuk anak-anak Sebaiknya kata ini Gak usah muncul deh Gitu Ada tuh sampai kayak gitunya Sampai gitu Memang Memang Menulis buku anak itu Memang tantangan yang Tantangan tersendiri Dan seru sih Ya memang horror dan anak Sama kayak kemarin Ya anakku Kebetulan Eranya ya apa ya Bukan gengsi ya Generasi alpha mungkin ya Setelah gengsi ya Anakku tuh umur Kelas 5 SD Sama kelas 1 Kelas 1 SD Dua-duanya pendengar Do you see what I see Aktif Jadi ketika bapaknya ngedit Atau apapun Kadang-kadang di mobil juga Pak Ayo udah malam nih Dengerin do you see Udah malam dengerin do you see Malah dengerin cerita itu Ya udah akhirnya mereka ikut Mengkurasi cerita Bahkan mereka aktif Untuk berkomentari gitu ya Iya Nah Kebetulan mereka kan gadget banget tuh Ya Maksudnya Device nya Kalau gak Ya dengerin Spotify Dengerin Youtube Terus Lihat-lihat Sosial media kan Ya Buku itu Jadi Ya Belum Berkenalan secara Ya kayak kita dewasa Mungkin dari Zaman dulunya Suka baca komik Suka baca novel Terus akhirnya Belaca-baca yang berat Nah Horror ini Jadi Satu Apa namanya Jembatan mereka Masuk ke dunia buku Karena awalnya Ya itu tadi Ceritanya kemarin Bersih-bersih Lemari Buku lama Ketemu goosebumps Gara-gara mereka dengerin Do you see what I see Terus mereka baca goosebumps Terus ketemu ini Ketemu creepy case club Terus mereka kayak Wah ini seru banget pak Sampai mereka pengen nyari Di gramedia kemarin Sisanya Ada 4 buku yang belum mereka punya Terus Wah ini Enak banget nih Buat Buat mungkin Pendengar do you see what I see Kan juga banyak yang masih Usia 20 Bahkan sampai usia 10 tahun Masih banyak Oh iya Iya Berkenalan dengan Buku horror pula Dan aman tadi Jadi Menurutku menarik sih Mas Iya Ada satu mantra Yang aku pegang itu Ini sebetulnya datang Dari salah satu pembaca sih Ketika Di salah satu diskusi gini Scaring But not scarring Gitu Itu puggernya tuh Gak membekas ya Jadi gak membuat mereka trauma Gak membuat mereka jadi Takut Takutnya tuh terbawa-bawa gitu Makanya di buku-buku creepy case Club ini selalu Rasa takut itu adalah jembatan Untuk masuk Pintu masuk lah gitu Pintu masuk ke petualangan ini Tapi nanti begitu Ceritanya berkembang Dan akhirnya Menjadi Di akhirnya itu Sudah terpecahkan Kasusnya itu Pembaca anak-anak ini sih Gak akan takut lagi sih Sama Sama cerita ini Sama si hantunya ini Gak akan takut lagi gitu Makanya Harus dibaca sampai habis Gitu Tentang Penasaran kan Kalau aku udah baca yang buku satu udah hampir selesai Buku enamnya belum aku baca Tapi ya Maksudnya untuk penikmat dewasa juga seru Masih seru gitu Bukan ini buku anak-anak banget gitu Nah itu juga salah satu yang penemuan yang baru ditemukan juga Oleh aku sebagai penulis dan juga oleh penerbit Karena tadinya itu kita betul-betul menargetkan ini untuk pembaca anak-anak Tapi dari perjalanan buku satu, dua, tiga gitu Banyak dapet feedback dari pembaca Justru yang banyak juga pembaca dewasanya Kenapa? Karena mereka rindu sama bacaan masa kecil mereka Betul Seperti aku yang rindu Sama lima sekawan Sama trio detektif itu Jadi pembaca ini kayak Wah aku kayak baca lagi nih lima sekawan dulu nih Gitu Vibe-nya kayak gini Jadi mereka yang baca malah gitu Jadi awalnya justru mereka beli untuk anak-anaknya Tapi banyak gini yang akhirnya mereka beli untuk dibaca sendiri Iya bener-bener Makanya aku penasaran ini Aku baru kemarin sempat nyari-nyari Wah ini harus punya semua nih Iya dong Ada enam Pengen tau faktanya Pengen tau faktanya Aku pengen tau faktanya dari enam buku ini Kan pasti ada latar belakang ceritanya Dari mana cerita itu berasal Mau dong ceritain barangkali Mas Rizal punya pengalaman horror yang Menginspirasi adanya buku-buku ini Iya Terus Ya kan kita Aku jadi kreator horror juga Gara-gara ada pengalaman ya Ya kita believe lah ya Kita believe ada Bahwa kita gak sendiri Berbau goib ini ada Terus jadi sesuatu yang menyenangkan juga untuk didengarkan dan dibaca Ada pengalaman apa Mas Rizal? Jadi gini Tadi kan aku bilang aku tuh menghabiskan Waktu lama sekali bekerja di industri advertising atau periklanan Jamannya aku masih ngantor nih dulu Nah industri advertising itu adalah industri yang akrab dengan kerja lembur Lembur di kantor Lembur di kantor Ini ceritanya banyak emang Ceritanya banyak Cerita horror kantor Iya Dan di buku You See What I See sendiri ini kan ada beberapa cerita juga yang settingnya di kantor Dan aku ketika membaca ini ketika aku melihat yang settingnya di kantor Wah ini akrab banget sih Ini dulu yang memang aku alami Karena gini sebetulnya Mr. Popo Aku tuh bukan orang yang dikaruniai sensitivitas atau kemampuan atau bakat gitu Untuk melihat atau merasakan gitu ya Tapi aku yang gak sensitif ini pun sampai pernah gitu mengalami Jadi gini ceritanya waktu itu aku inget banget Dulu aku pernah kerja di salah satu agensi periklanan Yang kantornya itu di gedung lama Di daerah Jakarta Barat Gedungnya tuh lama Emang gedung lama lah gitu Seperti biasa dong kita lembur ya gitu Lembur jadi jam 11 malam waktu itu tuh masih banyak orang Masih banyak orang Dan waktu itu aku inget sekali aku duduk di mejaku Ini handphone ku tuh ada di meja lah disitu kan disini Terus ada satu temenku dari departemen kreatif juga gitu Sama copywriter lagi Kita lagi diskusin kerjaan nih di depan layar komputer gitu Jadi dia duduk disini Aku disini, telpon ku disini Dia mejanya tuh jauh Mejanya tuh di sisi ruangan yang lain lah gitu Masih kelihatan sih dari meja kita tapi jauh lah gitu Dia ninggalin handphonenya disitu Terus waktu kita lagi asik-asik diskusi Tiba-tiba handphonenku bunyi Jam 11 malam Yang nelpon adalah Dia Si orang ini Jadi Kan jadi Begitu handphonenya nyala itu ada namanya dia Sementara orangnya disini Di sebelah persis Dia ninggalin handphonenya di mejanya Gitu kan terus Dan mejanya tuh kelihatan Dari tempat kita duduk tuh kelihatan Disitu gak ada orang Di mejanya tuh gak ada orang Kok ini Kok lu nelpon ya gitu kan Kok lu nelpon gitu Enggak kok gue ninggalin handphonenya di meja gitu Ada tuh disitu Ini lu nelpon loh Jadi dia pas itu aku Terus gak diangkat? Nah Sebelum diangkat kena takut kan Karena tuh kita jadi gini Begitu Begitu liat Nama Terus habis itu kita berdua tuh ngeliat kesana Oh itu handphonenya disana Kan kita pikir waktu itu Pasti ada orang Mungkin orang yang kepencat Atau apa dari handphonenya dia disana kan Tapi tuh gak ada Handphonenya tuh kita ngeliat Tadi di atas mejanya Sebelum aku angkat Karena takut Hal pertama yang kita cek itu adalah Apakah ini handphonenya dia Beneran gak nelpon nih Gitu Jadi masih Dia masih ringin terus Masih ringin terus Aduh gak bisa diangkat gitu kan Jadi pokoknya insting kita pertama tuh adalah Kita langsung ke mejanya dia Untuk ngecek Handphonenya dia nyala apa enggak Gitu Pas kita lihat Nyala sih Emang dia calling handphonenya Hah? Jadi beneran dipencet dari sana? Jadi beneran dipencet dari sana Dan dari tadi tuh Mejanya dia itu ada di wilayah Pandang kita semua Dan gak ada orang yang lewat situ Lagian di lock kan pasti ya handphonenya Itu dia mas Itu dia makanya Aku juga bingung Jadi yaudah Akhirnya gak kita angkat Karena kita takut ya Gitu Bentar kalau diangkat Tiba-tiba dia ngomong Takut juga gitu Cuman itu sih Itu Itu satu-satunya Pengalamanku bersentuhan langsung Dan waktu itu aku mikir Dan itu akhirnya menjadi Menjadi Inspirasi salah satu buku sih Di sini nih Di kasus Jendela Siluman Ini buku kelima Karena di buku ini aku Karena di buku ini aku Mengeksplorasi hubungan Hantu dan teknologi Karena kan selama ini kita mikirkan Hantu dan teknologi tuh kayak Sesuatu yang bertolak belakang Yang gak pernah Ada tuh di Do you see what I see Yang Pasti Hantunya ikut dulu Jamannya Snapchat Yang ada filter-filter awal Itu juga ada nih Di sini Jadi ikut Ikut video call Betul Bahkan ada satu cerita lagi Ingat banget Dari ceritanya Mbak Dita Di episode Aduh lupa Episode awal-awal lah dulu Dia Video call Sama Keluarganya Dia tuh sering video call Tiba-tiba Ada anak-anaknya Anaknya dua Kalau gak salah Tiba-tiba ada anak ketiga Taunya gimana Ada anak ketiga Kelihatan Si Mbak Dita juga lihat Kakaknya juga lihat Kakaknya juga lihat Itu siapa Lah itu siapa Akhirnya ya Banyak lah cerita-cerita kayak gitu ya Terus akhirnya ketauan gak itu Gak tau Gak tau siapa Gak tau Iya gitu Jadi semuanya melihat Semuanya melihat Nah itu yang aku halami langsung Waktu itu itu Satu Tapi Banyak tuh Kejadian-kejadian lain Di kantor itu Yang Satu Yang ada hubungannya Sama aku juga gitu Jadi suatu hari tuh Aku pernah meeting Meeting Di ruang meeting Meetingnya kan Ruangannya kaca Ruangannya kaca kan Jadi aku lagi meeting Terus tiba-tiba Salah satu bosku Dia baru Datang dari Toilet Dari toilet Terus dia ngelihat aku Di ruang meeting itu Mukanya pucat Mukanya pucat Terus dia ngetek-ngetek Ngetek-ngetek gitu Terus Kenapa Kan ada apa nih Apalagi bos ini Orang yang sangat tenang Terus akhirnya kita buka Apa Terus bilang Dia cuma nunjuk-nunjuk Jadi tadi Dia itu Pasti udah familiar lah Kita semuanya Namanya hantu kopi ya Hantu yang Menyerupai Double ganger Double ganger Betul Jadi Dia cuma nunjuk-nunjuk aja Tadi Jadi tadi dia ngelihat aku Di toilet Tapi begitu Begitu dia balik lagi Ternyata aku nya lagi meeting Iya Sering kali terjadi Sering kali terjadi Di rumahku juga gitu dulu Di Jogja Gitu ya Kenapa ya mas Paling gampang Niru kayaknya sih ya Aku pernah ngobrol juga Sama si Entah siapa itu Maksudnya dia Sering kali komunikasi ngobrol Kayak kita ngobrol gini Real Jadi dijawab gitu Ditanya jawab Enggak yang bengong Pucat gitu Enggak Bahkan dia Dalam satu kesempatan Waktu itu ngajak main catur Jadi ceritanya Kalau teman-teman dengerin Cerita rumah Eyang Ini ada satu Kejadian waktu itu Temanku Pito namanya Oh ini di cerita rumah Eyang gitu Iya Jadi dia Udah pulang naik kereta Pas aku sampai rumah Aku habis nganterin dia Pulang naik kereta Di stasiun Jogja Waktu itu Terus sampai rumah Aku main komputer Coba-coba dia ngomong Eh mister main catur yuk Dia bilang gitu Ntar dulu masih Belum selesai nih main game Belum ngeh Kalau dia barusan pulang kan Nengok belakang Eh dia pake jaket Tapi ngadep Ngebelakangin badan Terus dia Tidur Waduh Jadi dia baru bilang Main catur yuk Dia bilang gitu Terus kejadian lain Pernah ngobrol beneran Sama temen Kok namanya Vina gitu ya Pake baju merah Ini Jadi kayak Wah inget Banget terus Yaudah Ternyata bukan dia Dia masuk kamar mandi Terus Vina yang beneran keluar Itu sering banget ya Dan ngobrol Maksudnya Kalau cuman liat ya Biasa Ini ngobrol Tapi mukanya gak Lebih kucet Sama aja Sama persis Kayaknya aneh ya Ada satu lagi sebetulnya nih Di kantor juga Ini aku gak alami sendiri Cuman ini dia alami sama temenku Kantornya beda lagi Tapi tetep agensi periklanan juga Lagi lembur juga Waktu itu mereka Temenku tuh tinggal berdua Di kantor itu Udah sepi dong Semua Terus Mereka tiba-tiba mendengar suara Tuts Computer Mechanical Gitu Jauh sih Gitu Jadi terus mereka Ngeliat ke sekeliling kan Yang ketik siapa Gak ada orang Oh yaudah mungkin Mungkin di ruangan yang sebelah sana Mungkin masih ada orang kan Biasakan kita mikirnya gitu ya Tapi mas yang bikin merinding itu Adalah lama-lama Tuts computernya itu Terdengar semakin dekat Makin dekat Jadi kayak semakin dekat Nyebelin ya Nyebelin kan Nyebelin kan itu Jadi kayak Akhirnya Makin dekat Makin dekat Beneran makin dekat Sampai akhirnya tuh Practically ada Mungkin di sebelah Mereka berdua gitu Oke Kan yaudah lah Mereka langsung Langsung Ngibrit Ke lantai lain Yang masih banyak orang Gitu Gitu sih Di kantor tuh kenapa ya mas Di kantor sering Sering kali Di Terakhir Ya di Di kantor ini ya Di kantor ini Ini kan Studio kantor Ada partnerku Si Tio namanya Waktu itu Maghrib Aku habis wudu Mau sholat Kan di kamar mandi Disini ada beberapa Ada tiga Ada tiga Jadi aku keluar Di kamar mandi Aku persis Di belakangnya dia Kenapa aku tau dia Ya tau lah Namanya juga kenal Bentuknya juga kan Terus yang spesifik itu Gak mungkin salah liat Kenapa Karena dia pake baju Jepang Oke Yang Dia nitip waktu itu Waktu ke Jepang Nitip Jadi aku tau Ini baju titipan Yang emang spesifik Bajunya itu Terus Terus Ini kan dari kamar mandi Ke kantor ini Lurus kan Lurus doang Tapi dia ke kiri Keluar Kita lagi mau meeting kan Terus Yuk ngapain lo keluar Itu bener Tak ikutin Yuk lo mau kemana sih Orang mau meeting Dia malah keluar Sampai ngeliat Sampai keluar Sampai ke depan sana Ya aneh banget Yaudah tak pikir kan Paling Ke mobil ngambil apalah Ketinggalan kali Yaudah Buka pintu depan ini Dia lagi disini Kan Ngopi lagi Aduh Aduh Kenapa ya Semang sekali mereka Ngopi-ngopi ya Ya Buat temen-temen Yang mau Baca buku Bisa Ikutin dimana nih Ada instagramnya kah Mas Rizal Ada Instagramnya ada Jadi instagramnya itu Creepy Case Club sih At Creepy Case Club Di instagram Terus Buku Ini kan tebetulnya Buku pertama terbitnya Tahun 2018 Sudah cukup lama Tiap tahun tuh terbit Satu buku-satu buku Sempet Kemarin memang sempet Buku-buku Yang lama-lamanya tuh Susah dicari memang Buku yang baru Terbit kan yang Kasus Hantu Panggung nih Yang terakhir ya Ini baru terbit Tahun Akhir tahun kemarin Dua ini Dua buku yang satu Dan enam ini Kemarin aku liat Di Gramedia ada Ya Karena yang buku pertama Juga baru cetak ulang Oke Jadi Kalau mau hunting Buku yang lain Ada di mana Nah Kebetulan Akhirnya Buku 2 Sampai 5 Ini juga Akhirnya baru Dicetak ulang juga sih Oke Baru dicetak ulang Jadi sekarang harusnya Sudah Lebih gampang Ditemui di toko buku Di Gramedia Di seluruh Indonesia Tapi kalau mau Cari di marketplace Juga ada juga Di Shopee Di Tokopedia Dia juga ada Atau kalau teman-teman kemarin Kalau gak salah Lihat di Gramedia.com Masih ada tuh Gramedia.com Juga pasti ada Jadi Karena semuanya Buku 1 sampai 6 ini Semuanya sudah Dicetak Sekarang baru-baru ini Jadi sudah Lebih gampang ditemui lah Insya Allah Mantap Tadi Di off-camp juga Dengar-dengar Creepy Case Club Mau jadi film cuk Luar biasa Jadi kita tunggu Tapi yang jelas sih Rilisnya sih Lebih duluan filmnya Di simakai sih ya Karena aku udah lihat tuh Posternya di Bioskop Tunggu ya Sabar ya Karena Aku sendiri belum tahu Kapan Tapi kayaknya bentar lagi deh mas Bentar lagi Pasti bentar lagi Jadi sabar ya Sebelum menunggu nanti Ini bakal jadi Big hits juga di Film-film Bakal jadi series juga Jangan lupa Hunting bukunya Creepy Case Club Dan Follow Instagramnya tadi ya At Creepy Case Club Sama Instagramnya mas Rizal Instagramku juga ada Rizal Iwan Disambung At Rizal Iwan Instagram Tapi isinya receh banget Jadi kayaknya Gak apa Diteror aja terus kan Janjinya satu tahun Satu buku kan Aduh Kali aja Besok satu tahun Dua buku ya kan Aduh Oke Terima kasih Mas Rizal Atas sharing-sharingnya nih Tentang buku Creepy Case Club Mudah-mudahan teman-teman juga Yang suka horror Atau anaknya Yang juga Pengen belajar baca Tapi Ya masih berbau-bau Adventure dan horror Dan aman buat anak ya Pastinya Bisa cari buku ini Gitu ya Terima kasih juga Mister Popo Sudah diundang Seneng banget loh Akhirnya Karena aku Salah satu warga Sukawodi juga Barangkali nanti Kalau ada inspirasi Inspirasi dari Cerita Do You See What I See Yang udah hampir 1300 episode lebih Bisa jadi inspirasi Buat buku Creepy Case Club Iya pasti sih Selama ini juga kan Kalau denger itu Biasanya kan aku Kalau kehabisan ide Biasanya kan juga Dengerin horror Dengerin horror Dengerin podcast horror Oke terima kasih Mas Rizal Terima kasih banyak Sampai jumpa Di Teman-teman Do You See What I See Sampai jumpa di Podcast kita Di Spotify Seminggu lima kali Di Youtube juga sama Jadi Stay tune terus Sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa Kamu punya pengalaman horror? Kirim ceritamu Ke Podcast.ceritahoror At gmail.com Pemerik Pemerik Terima kasih.